Film Tuhan izinkan aku berdosa berada satu level di atas film tanda tanya karya Hanung Bramantio. Salah satu film Hanung yang memiliki kompleksitas drama yang bisa bikin semua orang sesak nafas. Entah tersinggung atau tersentuh. Beliau ingin ta'aruf ke kiran. Salam sinema sahabat sinemologi. Tuhan izinkan aku berdosa adalah film drama berbumbu thriller yang disutradarai Hanung Bramantio. Film ini dibintangi Agnini Huck, Doni Damara, Jenar Maisayu, Andri Mas Hadi, Semo Rafael, Nugi, Ridwan Raul, dan lain-lain. Tuhan izinkan aku berdosa bercerita tentang kiran diperankan Agnini Huck, mahasiswi dari keluarga ekonomi ke bawah yang pinter dan agamais dan juga kritis. Ternyata dari sikap kritisnya, kiran terjebak pada situasi yang menyulitkannya. Dipaksa, dalam tanda kutip ya, dipaksa menjadi istri keempat seorang ustad besar pemimpin kelompok agama garis keras dan divitna pula hingga berdampak pada ketidakpercayaan keluarganya di kampung, dilecehkan secara seksual oleh dosen pemimpinnya sendiri, dan juga menjadi korban manipulasi orang yang awalnya membantunya namun pada akhirnya menjatuhkannya. Bagi kiran, cobaan bertubi-tubi itu adalah ujian yang seharusnya gak layak ditujukan kepadanya, hingga kiran gak tahan dan menggugah Tuhan dengan segala upayanya. Kiran dihadapkan pada berbagai bentuk kemunafikan yang nyata. Dan akhirnya, kiran sepakat untuk berkubang dalam lembah dosa untuk segera mengungkap betapa kemunafikan itu sangat menyakitkan. Dengan cara kiran tentunya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Tuhan izinkan aku nge-review. Kebetulan saya juga belum membaca novel Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, jadi kayaknya gak kompeten juga untuk bikin komparasi. Jadi kita ikuti aja versi filmnya. Tapi yakin sih kalau versi novelnya itu lebih pedas dan tajam, bahkan kita tahu sendiri judulnya aja harus dirombak. Jadi apalagi isinya, ya kan? Mungkin seandainya alur ceritanya dibikin linier, gak yang maju-mundur-maju-mundur. Mungkin dampaknya akan B aja sih. Dan cerita juga akan menjadi sangat sinetronis sekali. Sinetronis banget. Mungkin hal tersebut yang jadi alasan kenapa editingnya itu menggunakan alur maju-mundur. Awalnya lumayan, agak-agak bikin kita bingung untuk ngikutin ya. Tapi selanjutnya film menjadi terbiasa dan udah gampang dipahami alur-alurnya. Yang membuat film ini menarik itu adalah isu yang diangkat. Ternyata sangat jarang diangkat oleh filmmaker lain. Isu agama yang dibalut dengan hiasan-hiasan kemunafikan. Sangat jarang diekspos. Banyak filmmaker memilih jalur aman untuk gak terlalu ngebuka luka tentang borok-boroknya salah satu lini kehidupan berkeyakinan yang punya andil untuk menggiring manusia ini bisa masuk ke surga atau ke neraka. Nah, dan di film ini agama benar-benar dipreteli. Hematnya gak melulu sebuah agama itu isinya orang baik. Dan gak melulu juga orang baik harus kental beragama. Jadinya timbul pertanyaan nih. Hidup di dunia ini untuk beragamakah atau untuk berbuat baik? Nah, maka dari munculah bibit-bibit kemunafikan. Agar yang gak baik terlihat beragama. Dan agar yang tidak baik bisa terlihat gak baik oleh agama. Nah, film Tuhan Ijinkan Aku Berdosa tidak hanya mengungkap bobroknya kelompok agama garis keras yang sering berpartisipasi dalam dinamika kehidupan masyarakat konoha. Tapi juga banyak lini dan birokrasi yang selalu berurusan dengan perempuan dan selangkangan. Ini, ini, ini. Ya, masyarakat kita sepertinya sudah terbiasa dicekoki paham bahwa perempuan dijadikan simbol dari kerusakan tatanan moralitas sebuah bangsa. Sudah berapa banyak kasus, coba, yang melibatkan pejabat dengan para perempuan. Itu yang terungkap ya, yang terekspos. Sementara yang belum, bisa jadi ratusan atau ribuan barangkali. Karakter Kiran ini seakan menjadi simbol pemberontakan atas perlakuan yang gak adil dari segala penjuru. Dari lingkungan, pemerintahan, bahkan Tuhan. Ini, ini seperti yang diasumsikan Kiran ya. Karakter perempuan di film ini pun hampir semuanya digambarkan pasrah dengan keadaan. Meski ada sebagian yang berani melawan, termasuk Kiran. Sementara karakter laki-lakinya lebih banyak berjumpu dengan kemunafikan. Aduh, bahasanya. Karena relasi kuasa, mereka digambarkan semena-mena dan bisa dengan bebas menentukan pilihan. Bahkan urusan selangkangan Kiran pun harus diatur oleh orang-orang paling luar dari ketubuhan Kiran sendiri. Sedia jadi perempuan di Indonesia. Ada potongan adegan di mana ormas agama meneriaki karakter yang diberankan Kianu. Buat yang udah nonton. Salah satunya teriakannya gini. Lanang kok gawe rok? Yang artinya tuh laki kok pake rok gitu. Nah, kalau semisal saya jadi Kianu nih, kayaknya saya bakal bales omongan orang-orang tadi. Ya laki kok pake daster? Gak sekalian tuh, daster bawa kadot gitu. Dari segi akting, Agni Nihaq berhasil membawakan perankiran dengan Gemilang. Perkembangan karakternya. Dia bisa menciptakan kemisteri sesama pemain. Dan untuk sekian kalinya, duet bareng Mbak Jenar ini semakin pol-polan ya. Dua orang ini tuh meski diduetkan di beberapa film, karakternya itu selalu baru dan ga ada bayang-bayang dari karakter dari film sebelumnya. Hampir semua pemain di film ini tuh tampil Gemilang. Hanya saja penampilan, niatah di penampilan Kianu yang biasa aja gitu loh. Enggak ada gereget-geregetnya. Enggak ada dialog yang mengesankan. Enggak ada celotukan-celotukan improvisasi yang wow atau gimana gitu. Bener-bener tempelan aja dia. Malah kalah dengan penampilan cameo si Pak Sudnya ya, si Hanung Bramantionya yang tampil sepersekian detik. Agak nyebelin sih memang cameonya Pak Hanung kali ini ya. Dari sinematografinya juga lumayan suka dengan vibes-nya yang udah terbangun. Apalagi kalau sudah dengan menggunakan warna senjanya ya. Enggak-enggak semua sih, cuman beberapa itu nedo, bagus banget. Ada banyak scene-scene yang masih bercirikan Hanung. Beberapa degan dewasa pun bisa dieksekusi dengan aman tanpa perlu khawatir bahwa gambar-gambar tadi tuh bakalan disensor habis-habisan oleh LSF ya. Karena akan menjadi aneh sih kalau film tentang nge-lontong. Tapi enggak ada satupun aktivitas nge-wong. Mungkin saya adalah orang pertama yang akan mencak-mencak atau berteriak gitu. Atau bersuara lah minimal ini ada apa gitu kan. Aneh aja. Skoringnya nempel dan aman di telinga. Beberapa kali juga lumayan bikin merinding jadi nikmati filmnya. Beberapa cuitan di platform X dan kanal sosmed mengatakan kenapa judulnya harus Tuhan izinkan aku berdosa gitu kan. Beberapa dari netizen berharap judulnya itu seharusnya lebih santun, lebih bermartabat. Bahwa dari mereka itu beranggapan judul film ini terlalu provokatif. Apa kabar novelnya gitu kan. Ini masih mending gitu kan. Enggak mengubah kaedah dari judul aslinya gitu loh. Katanya film ini tuh berpotensi mengajak penonton untuk berbuat dosa. Terus saya bertanya-tanya dong. Apakah penonton kita di jaman sekarang ini tuh udah serapuh itu? Atau kasarnya udah segom itu gitu loh. Kan lucu ya. Dan pada akhirnya film Tuhan izinkan aku berdosa berada satu level di atas film tanda tanya karya Hanung Bramantio. Salah satu film Hanung yang memiliki kompleksitas drama yang bisa bikin semua orang sesak nafas. Entah tersinggung atau tersentuh. Kemunculan Jenar di film ini sebenarnya mengingatkan saya pada beberapa karya cerpen Jenar. Termasuk novelnya yang mereka bilang saya monyet. Hanya sebuah komparasi sih tapi tidak untuk dicari mana yang lebih baik. Seandainya saja ya Jenar Maisa Ayu kepikiran buat nge-remake film mereka bilang saya monyet. Mungkin peran Ajeng jatuh ke tangan Agni nih hak. Mungkin ya mungkin. Atau mungkin saja sekarang ini Jenar Maisa Ayu sudah menyiapkan draft baru khusus untuk Agni nih. Ya nggak ada yang tahu kan. Demikian video reaksi dari film Tuhan izinkan aku berdosa yang sedang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Cek juga akun-akun media sosial sinemologi. Dan jangan lupa bersinema dahulu berbahagia kemudian. Terima kasih telah menonton.